ya hai teman-teman cinta tanaman apa kabar semoga keadaan teman-teman di rumah semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan sharing bagaimana caranya menghindarkan anggrek dari kebusukan pada saat musim hujan begini ya apalagi sekarang curah hujan sedang tinggi-tingginya dalam satu minggu itu bisa setiap hari hujan gitu ya ini kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi anggrek terutama untuk anggrek-anggrek yang media tanamnya itu tidak tepat ya seperti itu ya jadi pada kali ini kita akan sharing bagaimana caranya meminimalisir ya kemungkinan kebusukan pada anggrek ya saat musim hujan begini jadi bagaimana caranya terus saksikan videonya sampai habis ya dan jangan lupa videonya di like di sharing kalau ada yang kurang paham juga di komen boleh dibawa ditanyakan oke dan enjoy ya yang pertama harus diperhatikan kemudian adalah media tanam dan penempatan ya teman-teman jadi anggrek yang pul matahari dan pul hujan itu sebaiknya media tanamnya itu tidak menggunakan media tanam yang banyak jadi teman-teman jadi secukupnya saja sehingga akar anggrek itu jadi tidak semuanya masuk ke dalam media tanam seperti itu ya dia ada di luar seperti ini banyak menjalar maka mudah-mudahan kemungkinan untuk bertahan dari musim hujan yang curah hujannya tinggi itu sangat besar sekali kalau anggrek seperti ini ya teman-teman akarnya banyak di luar menjalar seperti itu ya jadi pemula biasanya kan kalau akarnya seperti ini malah media tanamnya ditambah padahal jangan biarkan saja ya ini potnya kemarin sudah kita buat tutorial ya nanti linknya saya taruh di bawah nih jadi teman-teman tinggal siapkan kayu 3 jengkal kemudian ini kan saya balut saja dengan sabut kelapa jadi kayak satu slice saja seperti itu ditumbuk nanti akar-akarnya keluar seperti ini jadi akar-akar yang keluar seperti ini itu justru membuat anggrek itu lebih aman teman-teman jadi biarkan saja akar-akar disini jangan ditambah lagi dengan dengan media tanam jadi biarkan saja nah semakin banyak akar yang keluar dari media tanam itu semakin bagus nah kenapa kalau pakai pot jadi kalau pakai pot kan dia tidak bisa keluar ya teman-teman jadi akar itu di dalam maka kemungkinan busuk itu biasanya kalau pakai pot itu lebih besar ya apalagi kalau menggunakan media tanam sabut kelapa yang banyak sekali nah contoh akar yang semakin banyak akar keluar seperti ini maka semakin aman dan terkendali lah mudah-mudahan ya teman-teman meskipun hujan banyak insyaallah aman seperti ini akar seperti ini jadi media tanam cepat kering akar banyak keluar nah kelemahan dari media tanam seperti ini ketika musim kemarau kita harus sering menyiram cuma itu saja sih nah akar-akar seperti ini kalau pemula biasanya kan ditambahi lagi media tanamnya biar akarnya ini masuk ke dalam media tanam gitu nanti mati padahal ini sebenarnya malah bagus untuk anggrek jadi jangan ditambah lagi ya untuk sekarang 80% itu hampir 90% anggrek saya itu semuanya diikat di kayu seperti ini kemudian di diberi sabut kelapa yang sudah diolah ya yang sudah dihancurkan jadi dia berongga-rongga banyak sehingga erasi dan skulasi udaranya lancar ingat jangan terlalu banyak ya kalaupun ada yang di pot ya teman-teman itu biasanya saya taruh medianya media tanam arang ya teman-teman nah pokoknya kalau akar anggrek sudah begini nih di media tanamnya di luar-luar begini mau hujan mau panas aman insya Allah lah aman lah kecuali memang mungkin tapi biasanya aman ya 80% karena dulu tuh pertama-pertama saya juga banyak busuk karena saya pakai pot media tanam arang itu sebenarnya bagus tapi kalau lama-lama kan dia biasanya lapuk dan padat itu biasanya yang buat anggrek busuk tuh seperti itu nah jadi semakin dikit media tanamnya akar keluar-keluar seperti ini ya teman-teman akar anginnya banyak aman lah dia saya tunjukin satu-satu ini kalau untuk anggrek nih dia menjalar akar seperti ini aman nah kalau untuk anggrek yang masih remaja seperti ini ya taruh saja di pohon seperti ini ya di panjang seperti ini ya tinggal kasih media tanam sabut sedikit ya seperti ini ya teman-teman kira-kira nah untuk penempatannya teman-teman ya usahakan anggrek itu ditempatkan di tempat yang banyak anginnya ya teman-teman yang sejuk segar seperti itu jadi anggrek itu tidak suka tempat yang apa ya namanya itu sumuk kalau bahasa jawanya itu sumuk aliran udara tidak ada jadi kalau diletakkan di tempat-tempat yang kayak pojokan seperti itu biasanya anggrek kurang suka teman-teman jadi kalau tempat terbuka seperti ini angin banyak nah angin juga kan membantu untuk media tanamnya juga cepat kering seperti itu jadi salah satu faktor yang membuat anggrek itu tidak cepat busuk seperti itu karena media tanamnya cepat kering seperti itu ya teman-teman jadi usahakan akar-akarnya seperti ini juga keluar nah kira-kira kalau anggrek remaja itu seperti inilah media tanamnya jangan terlalu banyak ya sekepalan tangan orang dewasa seperti itu cukup seperti inilah kira-kira nah saya rata-rata anggrek saya semuanya modelnya seperti ini teman-teman dari sidling sampai dewasa dan 90% itu bertahan hidup seperti ini kayu seperti ini kemudian saya ikat anggrek di atasnya kasih sabut kelapa yang sudah diolah tinggal seperti itu saja diikat kemudian di dalamnya dikasih akar-akar sedikit biar ada moistnya seperti itu sedikit saja ya ini adalah anggrek saya yang media tanam yang maksud saya yang saya letakkan di dalam pot ya seperti ini jadi ini ada sabut kelapanya sedikit tetapi di dalam sabut kelapa itu saya taruh arang yang besar-besar arang yang besar-besar terus pecan genting seperti itu jadi dia tidak tidak padat medianya ini saya letakkan pulsun-pulrain jadi teman-teman cukup aman dia walaupun deg-degan saya kalau ini sebenarnya tapi kalau memang teman-teman mau pakai pot usahakan medianya itu jangan terlalu banyak sabut kelapanya kalau bisa media-media yang tidak terlalu menyerap air seperti arang atau batu-bata atau pecan genting karena ibarat baju kalau misalkan kita mau mengerikan baju baju yang tipis itu kan biasanya lebih cepat kering daripada baju yang tebal kalau semakin banyak media tanam maka keringnya semakin susah apalagi kalau ada di dalam pot tambah susah lagi dia tidak kena angin jadi kalau memang teman-teman mau pakai pot saya sarankan medianya itu seperti arang mungkin pakis yang tidak dicaca yang besar-besar itu pakis terus batu-bata juga boleh seperti inilah campur-campur dan untuk sabut kelapanya sedikit saja kalau mau pakai pot seperti inilah kira-kira yang kedua adalah fungisida jadi fungisida ini adalah obat untuk jamur jadi tidak hanya jamur juga bakteri juga ada jadi teman-teman kalau musim hujan kan biasanya basah lembab dan segala macam itu rawan sekali dengan jamur dan bateri jadi kalau misalkan media tanamnya tadi sudah poros dan segala macam langkah selanjutnya untuk antisipasi pembusukan adalah kita gunakan fungisida jadi seperti yang saya pegang sini ya kalau teman-teman bingung cara pakai fungisida itu nah di belakangnya sini ada petunjuk penggunaan seperti itu ya fungisida disini tinggal baca saja seperti ini ya teman-teman nah ini ada fungisida itu ada dua macam yang pertama ini ada salah satu contohnya atrakol atrakol ini itu fungisida kontak ya teman-teman artinya dia bekerja di tempat-tempat yang bersentuhan dengan dia jadi makanya kalau teman-teman pakai fungisida antrakol ini atau fungisida kontak ya menyemprotnya itu harus keseluruhan kena jadi batang daun media tanam seperti itu ya untuk antrakol seperti ini ya teman-teman bentuknya dan ini sudah lazim sekali digunakan untuk kita anggrek nah selanjutnya itu ada namanya fungisida dan bakterisida disini ada natipo yang saya pakai itu dan nordoc ya teman-teman jadi teman-teman bisa pakai apa saja ya di dua jenis fungisida ini nah fungisida natipo dan nordoc ini dia fungisida sistemik ya teman-teman jadi dia bekerjanya diserap anggrek seperti itu dari dalam jadi kalau kita semprotkan nanti dia masuk ke jaringan anggrek dari dalam kemudian dia bekerjanya modelnya seperti itu ya membasmi bakteri dan segala macem jadi teman-teman mau pakai dua-duanya boleh diselang-seli juga gak apa-apa melalui lebih baik atau antrakol saja atau fungisida bakterisida saja tidak apa-apa antrakol saja tidak apa-apa tapi sebaiknya kalau bisa dua-duanya ya teman-teman cara pengaplikasiannya tinggal disemprot ya seperti ini jadi batang daun seperti itu media tanam juga disemprot ya nanti kalau misalkan fungisida kontak seperti antrakol seperti itu ya dia daunnya itu ada efek putih-putih seperti di bedaki itu teman-teman kalau teman-teman pemula ya jadi kalau ada anggrek daunnya putih-putih seperti di bedaki itu adalah karena fungisida terus kalau misalkan fungisidanya itu ada bakterisidanya biasanya kalau kebanyakan itu daunnya akan kuning tidak apa-apa ya ya teman-teman mungkin cukup sekian ya video kita kali ini membahas tentang cara meminimalisir kebusukan pada anggrek yang pertama tadi itu media tanamnya jangan terlalu banyak diikat di pohon terus diletakkan di tempat yang udaranya lancar angin dan segala macam terus yang kedua pakai fungisida seperti itulah teman-teman ya mungkin cukup sekian ya teman-teman video kita kali ini kalau misalkan teman-teman ada masukan silahkan komen di bawah kalau suka videonya silahkan di like kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa terima kasih sudah menonton sampai disini sampai bertemu di video selanjutnya bye-bye selamat berkebun dah selamat menikmati selamat menikmati